Rasulullah Assalamualaikum Gimana tuh hukum bayi tabung Anaknya bukan Menurut Asyikh Ibn Hajar Jika Maninya terhormat Artinya Dikeluarkan dengan cara Yang halal Baik dengan tangan istrinya yang pertama Atau tangan istrinya yang kedua Pokoknya istrinya Kemudian dimasukkan Ke rahim yang halal Baginya yaitu istrinya Maka Anak itu bernisbat Kepada sang suami Jadi bayi tabung Bernisbat kepada sang suami Dengan dua syarat kata Syekh Ibn Hajar Maninya terhormat dimasukkan Ketempat yang halal yaitu Rahim istrinya Sedangkan Menurut Al-Imamur Ramli Syaratnya satu Mengeluarkannya Dengan cara yang halal Spermanya harus terhormat Spermanya harus terhormat Kemudian diletakkan dimana saja Tidak jadi masalah Walaupun dirahim tetangga Misalnya minjem rahimnya Maka anak itu Dinisbatkan kepada Si bapak Jadi terkadang ada Orang punya anak sah Laki-laki punya anak sah Tanpa pernikahan Menurut Al-Imamur Ramli Tapi tidak menurut Syekh Ibn Hajar Jelas apa enggak Jadi yang perlu digarisbawahi Bahwa spermanya itu Terhormat Kalau spermanya tidak terhormat Misalnya dia mengeluarkan Dengan tangannya sendiri Kemudian ditampung Terus dimasukkan Kerahim istrinya Sekalipun Maka anak itu Tidak bernisbat Kepada si bapak Karena Sperma itu Tidak terhormat Dan hukumnya haram